Our Daily Bread Ministries mempersembahkan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, senang sekali kami hadir untuk menemani Anda, untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam buku santapan rohani, terbitan Our Daily Bread Ministries, yang diterjemahkan dari buku renungan Our Daily Bread. Pembacaan firman Tuhan hari ini, terambil dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita, Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapak? Maka kata mereka, Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratak, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Yesus berkata, Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul, Sakit Yang Mulia. Sahabat Odibi yang dikasihi Kristus, saya bertanya pada beberapa teman tentang pengalaman tersulit dan menyakitkan dalam hidup mereka. Jawaban mereka mencakup peperangan, perceraian, operasi, dan wafatnya orang yang mereka kasihi. Jawaban istri saya, kelahiran anak pertama kita. Saat itu, persalinan di sebuah rumah sakit militer yang sepi tersebut berlangsung lama dan berat. Namun saat mengingat hal itu, ia merasa sangat bersuka cita, karena rasa sakitnya punya maksud yang mulia. Sebelum Yesus disalib, ia memberitahukan kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami masa-masa yang penuh penderitaan dan kesusahan. Tuhan membandingkan pengalaman yang akan menimpa mereka itu dengan pengalaman seorang ibu saat melahirkan. Penderitaannya berubah menjadi sukacita ketika bayinya lahir. Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sahabat Odibi yang dikasihi Kristus, kesusahan selalu saja ada di sepanjang jalan hidup kita. Namun Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia telah membayar lunas pengampunan dan kebebasan bagi setiap orang yang membuka hati kepadanya. Pengorbanannya dalam penderitaan telah menggenapi maksud kekal Allah untuk memungkinkan kita menjalin persahabatan dan persekutuan dengannya. Sukacita juru selamat kita saat mengatasi penderitaannya sama seperti sukacita darinya saat mengatasi penderitaan kita. Ya Bapak, Yesus anakmu yang mulia memilih untuk menderita bagiku. Terima kasih untuk pengorbanannya untuk menggantikanku. Terima kasih karena penderitaanku pun bisa engkau pakai untuk menjadikanku serupa dengannya. Sahabat Odibi yang dikasihi Kristus ingatlah bahwa penderitaan dapat semakin menarik orang Kristen mendekat kepada Kristus. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries melalui telpon 021-2902-8950 atau fax 021-5435-1975 atau email indonesia.odb.org Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati.